Intro Assalamualaikum semuanya Balik lagi di channel youtube ku Eli Ismawanti Kali ini aku bikin bolu pisang yang super enak Dan ini juga takaran sendok Dan yang pasti juga no oven dan juga no mixer Gimana paket komplit kan? Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen dan juga share video ini Biar aku makin semangat untuk bikin video dengan resep-resep terbaru Hasilnya juga bisa selembut ini loh Jadi yuk langsung ke resepnya Pertama teman-teman siapkan dulu pisang ya Disini pisangnya aku pakai pisang ambon Pisangnya enaknya emangnya sudah mateng gitu ya Disini aku pakai 3 picis pisang ambon Lalu kalau udah dipindahkan ke wadah seperti ini Kita lumatkan menggunakan garpu Nah ini dilumatkan sampai hasilnya kurang lebih seperti ini Siapkan wadah lain Terus kita pecahkan 2 telur ya Terus kalau udah kita masukkan 2 telur seperti ini Tambahkan 10 sendok makan seperti ini Nah seperti ini ya gula pasir Kalian bisa juga nih mix pakai brown sugar Nanti rasanya juga akan semakin lebih enak Tapi kalau nggak punya Pakai gula pasir seperti ini aja sudah mantap Kalau udah ini dikocok-kocok pakai bantuan bis aja ya Sampai gulanya larut Nah kurang lebih hasilnya akan seperti ini Telur dan juga gulanya sudah larut menjadi satu Lanjut kita masukkan pisang yang sudah dilumatkan tadi ya Lalu ini dikocok-kocok lagi pakai bantuan bis Ya seperti ini sampai tercampur rata Kalau sudah kita siapkan saringan Disini memang sengaja aku ayak ya Terus kita masukkan 10 sendok makan seperti ini Tepung terigu protein sedang Atau pakai yang sekitiga Kalau sudah ini tinggal diayak aja Seperti ini ya Diayak memang biar teksturnya itu Tepungnya nggak ada yang bergerindil Lanjut masih pakai saringan Kita masukkan 2 sendok makan coklat bubuk Yang kualitasnya bagus Disini aku pakai yang van houten ya Terus kita masukkan 2 sendok makan susu bubuk Disini aku ganti dengan fiber cream Lalu ini diayak-ayak lagi Pokoknya sampai yang ada di saringannya itu sudah habis Yang nggak boleh kelewatan Dan tambahkan sekitar setengah sendok teh baking soda ya mams Jangan pakai baking powder Kita pakai baking soda Terus ini dikocok-kocok lagi pakai whisk Tapi mohon maaf ini whiskku tuh rada Rada hampir kayak mau putus gitu ya Jadi ini agak susah Tapi pelan-pelan aja Tetap pokoknya diaduk-aduk sampai tercampur rata Nah kurang lebih kekentalannya akan seperti ini Lanjut kita siapkan ya Aku pakai minyak sayur Kalau mami mau pakai margarin yang dilelehkan juga boleh banget Disini aku tambahkan dulu vanili secukupnya Lanjut aku masukkan 10 sendok makan minyak sayur ya Kalau udah step terakhir Tinggal dibalik pakai bantuan spatula Dengan metode terbalik ya Jadi dari bawah ke atas Sampai minyaknya itu benar-benar tercampur Dengan si adonan bolunya Kalau udah kita siapkan loyang yang sudah diolesi margarin dan juga terigu Lalu pindahkan adonannya ke dalam loyang Sambil panaskan kukusan sebelumnya ya mams ya Nah kalau udah seperti ini Tinggal dihentak-hentakan aja Beri topping sesuai selera Tapi mohon maaf ini toppingnya gak banget ya Aku motongnya gak banget Sorry ya mams ya Tapi kalau gak pakai pun sebenarnya juga gak apa-apa Tutup kukusannya dilapisi dengan kain bersih ya Ini dikukus kurang lebih 40-45 menit Dan kita tes dulu deh Ini sudah matang atau belum Kalau ditusukannya sudah bersih kayak gini Berarti tandanya sudah matang sampai dalam ya Dan ini dia hasilnya mams Oh iya tadi aku pakai loyang diameter 18 cm ya Ini tuh beneran loh Empuk, fluffy Aromanya juga wangi banget Pokoknya mams kalian kalau punya pisang kematangan gitu Jangan langsung dibuang ya Cobain deh bikin bolu kukus pisang seperti ini Pasti aku yakin deh keluarga bakalan suka banget Atau kalau mami sedang punya acara di rumah Seperti arisan atau mungkin PKK Bisa banget nih buat ide suguhan atau ide snack box ya Jadi di dalamnya itu Kalau mau kita bikin jadi snack box Kita beri bungkus plastik OPP dulu ya Seperti itu biar tampilannya makin cakep Nah kan mams ternyata bikinnya gampang banget kan Dan juga pastinya gak ribet Aku yakin mami-mami sendiri di rumah pasti bisa juga bikin Ini dia hasilnya mams Aku bikin dua versi Kalau gak pakai coklat itu akan jadi seperti yang di atas warnanya Ini yang versi original Dan yang versi coklat seperti ini Kalau yang versi original Tinggal di skip aja pemakaian coklat bubuknya ya Jadi mams terima kasih yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih